Sementara itu seorang nenek berusia 74 tahun di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditemukan tewas mengenaskan di antara puing-puing rumahnya yang terbakar. Ya, saat musibat terjadi, saudara, sang nenek tengah berada seorang diri dan dalam kondisi sakit sehingga tidak bisa menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang dibantu dengan warga, selasa sore berusaha mengevakuasi jenazah nenek Arna yang menjadi korban kebakaran rumah di kampung Cisauk, desa Cemplang, Cibung, Bulang, Kabupaten Bogor. Saat kebakaran terjadi, sang nenek yang tinggal seorang diri dan tengah dalam kondisi sakit tak kuasa menyelamatkan diri. Saat petugas pemadam kebakaran tiba, api telah padam dan korban telah meninggal dunia. Sampai sana langsung, api sudah sudah padam, kemungkinan ada korban satu orang meninggal, ibu Arna berusaha umur 75 tahun meninggal dunia. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Material rumah yang semi-permanen dan terbuat dari kayu, membuat kondisi rumah pasca kebakaran kini rata dengan tanah. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terima kasih.